Sementara itu, pemirsa warga kecamatan Sindang Jaya, Tanggrang, Banten menemukan ular piton sepanjang 3 meter di sebuah lapak limba plastik. Evakuasi yang dilakukan petugas Damkar berjalan dramatis lantaran ular sempat menyerang petugas. Petugas Damkar dibantu warga mengevakuasi ular piton di lapak limba plastik kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tanggrang, Banten. Ular piton sepanjang 3 meter ini sempat menyerang saat akan dipindahkan dari tumpukan limba plastik. 20 menit kemudian, ular piton dengan bobot 15 kilogram akhirnya berhasil diangkat dari tumpukan limba plastik. Namun tidak sampai di situ, lilitan ular piton yang kuat ditongkat membuat petugas Damkar kesulitan saat akan memasukkan ular piton ke dalam karung. Sebelumnya, ular piton pertama kali ditemukan oleh pekerja di lapak limba saat sedang memindahkan limba plastik. Selain membuat resah, ular piton yang diketahui warga sudah dua hari berkeliaran di permukiman warga juga memakan ternak warga. Si ular ada ditumpukan limba plastik, kita ada agak sedikit kesulitan dalam pencariannya saja. Karena memang limba plastiknya ketinggian hampir setinggi 3-4 meteran. Ular piton selanjutnya akan disimpan di pos Damkar dan akan menyerahkannya ke Badan Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Banten. Dari Kebupatan Tangerang, Banten, Ayu Marani, Ayu News, Meraporkan.